Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini. Salam cerdas, Indonesiaku. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah aplikasi yang banyak diminta oleh Anda, yaitu Pasteur. Pasteur ini dikatakan sebagai sebuah bisnis ternak sapi Australia yang ditawarkan secara online di Indonesia. Dan katanya sudah terdaftar serta diawasi oleh OJK. Saya akan membahas aspek bisnis dari Pasteur ini dan juga pernak-pernik sisi legalnya di Indonesia yang ternyata banyak hal-hal yang kasat mata dengan mudah kita bisa lihat itu bohong banget. Serta websitenya yang ternyata juga didaftarkan dengan alamat dan nama fiktif. Mengapa saya berani berkata demikian? Karena saya punya bukti-bukti tak terbantahkan. Yang sebentar lagi akan saya perlihatkan kepada Anda semua yang secara digital forensik dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu adalah kealian saya. Dan bedahan dan kupasan saya kali ini pastinya tentu memperlihatkan bukti-bukti yang sah yang saya dapatkan ketika saya membedah bisnis ini. Yang saya yakin pastinya akan dibantah oleh para bebek-bebek dungu yang ngotot, yang sudah ikut di bisnis ini meskipun jelas-jelas tak terbantahkan. Oke, saya mulai saja. Di sini kita lihat. Di sini adalah keanehan pertama dari website www.pastor2020.com Antara lain, satu, desainnya sangat tidak profesional. Anda lihat sendiri. Main asal comot, foto yang jelek, buram, kabur dari Sydney Opera House. Oke, di sini kita lihat bahwa desainnya saja tidak profesional. Apalagi bisnisnya, sebentar kita lihat. Kedua, meski disebutkan bahwa pertenakannya disebut pertenakan Sion, tapi kalau kita cek di Google, kita tidak akan pernah menemukan pertenakan yang namanya Sion di Australia. Nah, di sini menariknya juga bahwa pemilik dan pengelolanya tidak disebutkan di website ini. Nama perusahaannya juga tidak disebutkan apa. Sertifikasi pertenakannya apa juga kita tidak tahu. Yang disebutkan bahwa pertenakan itu berlokasi di satu area yang namanya Sino Farm, sebuah padang rumput di Victoria, Australia. Oke, ketiga. Ketiga ini sangat menggelikan. Dikatakan luas pertenakannya ini sekitar 6 hektare, alias 60 ribu meter persegi. Wah, besar sih ya, 60 ribu meter persegi. Tapi tunggu dulu. Katanya sapi tipe Black Angus yang akan diternakan mereka sekitar 1 juta sapi. Nah, ini menggelikan sekali. Kenapa? Sapi Black Angus kalau besar itu panjangnya 2 meter, lebarnya kira-kira 1 meter, jadi perlu space 2x1 alias 2 meter persegi. Kalau 60 ribu meter persegi, kita bagi 2 meter persegi, hanya mendapatkan 30 ekor sapi. Itu pun berjejal-jejalan seperti dimasukkan ke kandang. Padahal untuk beternak sapi tipe Black Angus ini harus dilepaskan di padang rumput dan dia berkeliaran bermain-main. Artinya, dengan lahan 1 hektare, dia hanya bisa bertenak 30 ribu ekor sapi. Itu pun seperti dimasukkan ke kandang, yang bukan cara bertenak sapi Black Angus. Jadi, ini bohong banget. Nggak mungkin dengan tanah 6 hektare mau bertenak 1 juta ekor sapi. Nah, kalau dia mau bertenak 1 juta ekor sapi, dan juga bersesak-sesakan seperti ditaruh di kandang, dia perlu minimum 200 hektare. 200 hektare. Itu kalau sempit ya. Nah, kalau dilepas di padang rumput luas, 1 juta ekor, minimum dia harus punya 20 ribu hektare. Jadi, ini menggelikan sekali. Bodoh banget ya. Bodoh banget. Keempat. Keempat. Di sini kita lihat foto sapi yang dipakai, ternyata dia mencuri dari situs orang lain. Kita lihat di sini, contoh sapi yang menggunakan logo pastur gitu, di sebelah kanan atas dari foto itu, ternyata dia mencuri dari, kita lihat di sini, sebuah berita situs The Weekly Times. Jadi, bukan sapinya sendiri. dia curi foto The Weekly Times. Menggelikan sekali. Kemudian kita lihat lagi di sini, foto tiga orang di sini, yang dengan logo pastur di kanan atas, yang seakan-akan mengesankan orang diperternakannya. Nah, ternyata ini juga foto curian. Kita lihat di sini aslinya, ini diambil dari sebuah situs di China. Nah, jadi bukan foto orang yang diperternakannya. Bodoh banget. Bener-bener lah. Kelima, saya lihat dan saya cek domain www.pastur2020.com di whois.com. Apa fakta yang saya temukan? Kita lihat di sini. Ternyata domain pastur2020.com ini baru dibeli dan sebut saja mulai aktif 12 Oktober. Jadi, kira-kira sebulan lebih yang lalu. Artinya bisnis ini baru berjalan kira-kira sebulan. Nah, menarik di sini. Pemilik pastur2020.com ini memakai nama Ines William. Tetapi anehnya beralamat di Los Angeles, Amerika Serikat. Loh, katanya bisnis pertenakan sapi Australia. Tapi kok, aduh, website-nya kok beralamat? Pemiliknya, pemilik dari website-nya, kok beralamat di Amerika? Nah, kita lihat alamatnya. 176 Reynolds Alley, Los Angeles, California dengan kode POS 90017. Apa anehnya? Anehnya begini. Kita lihat. Mereka menaruh alamat fiktif yang kalau kita cek di Google, maka kita tidak akan temukan. Kita lihat di sini. Nama yang paling mendekati adalah 176 Reynolds Road di New York. Masing tidak percaya, kita lihat lagi. Kita cek kode POS California 90017 juga di Google Map. Maka kita akan dapat sebuah area yang dikelilingi oleh garis merah. Kita lihat di sini, di map ini. Nah, silakan Anda perbesar sendiri dan Anda plototi satu persatu nama-nama jalan di area kode POS 90017 itu. Anda tidak akan ketemu yang namanya jalan bernama Reynolds Alley. Nah, jadi ini benar-benar bodoh banget yang buat website ini. Nah, website Pastor 2020 ini juga berakhiran .com. Padahal kalau ngakunya perusahaan pertanakan sapi Australia, dia pakainya .com.au artinya Australia. Nah, untuk menegaskan bahwa ini loh bisnisku di Australia tapi dia pakai .com. sebuah situs kaluyangberakhiran.com itu dengan mudah dibeli. Tapi kalau berakhiran dengan ID Indonesia misalnya atau AU Australia itu harus menyertakan bukti-bukti identitas kepemilikan perusahaan. Jadi tidak mudah. Nah, jadi sudah mulai jelas kelihatan bodohnya pembuat website ini kan dengan foto-foto falsu dan alamat fiktif ini. Masih kurang puas? Oke, saya tambahin ya. Keenam, bisnis pastur ini mengaku terdaftar dan diawasi oleh OJK sehingga banyak bebek-bebek dungu yang percaya dan langsung daftar dan ikut. Nah, ini klaim yang sangat keterlaluan banget untuk menipu bebek-bebek dungu. Nah, kita lihat di sini. Nah, supaya jangan dianggap saya memfitnah pada tanggal 18 November jam 9 malam lewat 2 menit saya kirim email ke konsumen at ojk.go.id dan waspadainvestasi at ojk.go.id meminta klarifikasi dari mereka. Meskipun saya yakin bahwa ini pasti tidak terdaftar. Nah, kemudian pada hari Kamis kita lihat di sini tanggal 19 November kemarin jam 2 lewat 1 menit siang saya terima email balasan dari konsumen at ojk.go.id kita lihat dahulu bagian pertama dari email jawabannya kita lihat kan ada nama saya sebagai pengirimnya dan konsumen at ojk.go.id yang menjawabnya Nah, sekarang kita lihat bagian keduanya kita lihat perhatikan bagian yang saya kasih kotak merah di sini jelas bahwa ojk menyatakan pastur tidak terdaftar di ojk jadi ngibulnya sudah kebangetan oke baunya busuk sekali jadi jelas seribu persen bahwa pastur ini bisnis penipuan banget masih perlu saya terangkan bisnis plannya secara detil rasanya nggak perlu ya kalau saya terangkan secara detil takutnya Anda muntah karena tambah muak tapi oke lah supaya Anda jangan penasaran saya singgung secara singkat saja ya nah di sini kita lihat pastur menawarkan 12 jenis paket investasi sapi enges yang memungkinkan Anda berinvestasi yang dari paling murah 200 ribu sampai yang paling mahal 33 juta 500 ribu dengan profit dan bonus harian sekaligus meminta Anda menjerumuskan bebek-bebek dumu seperti biasanya di permainan money game ponzi agar bonus Anda tambah gemuk tambah banyak semakin banyak bebek dumu yang Anda jerumuskan semakin besar bonus yang Anda terima demikian jajinya kira-kira nah untuk sederhananya kita lihat disini kita ambil contoh satu saja yang termurah yaitu Anda ambil yang 200 ribu dan tanpa menjerumuskan bebek dumu nah yang paling murah yang tadi 200 ribu masa pemeliharaannya atau pembiakannya cuma satu hari kok ada ya sapi yang cuma dipelihara satu hari tapi oke lagi kita lihat saja permainannya dia menjanjikan dengan investasi 200 ribu perharinya Anda akan dapat profit harian 600 rupiah dan bonus harian 7.400 rupiah kalau Anda totalkan Anda dapat 8 ribu betul kan nah bayangkan Anda investasi 200 ribu perhari Anda dapat 8 ribu artinya profit Anda 4% sehari nah karena pembiakannya cuma satu hari besoknya modal bisa ditarik kira-kira begitu artinya perhari Anda dapat 4% Anda boleh tarik Anda boleh taruh lagi besok dapat 4% tarik kurang lebih begitu nah kalau 4% sehari kita hitung saja sebulan artinya untung 120% bisnis apa yang untung bisa 120% sebulan yang kalau disetahunkan berapa 1.440% bohong banget deh bohong banget nah padahal kita tahu kalau Anda boleh cek di Google sapi tipe Black Angus yang mereka ternakan katanya hanya baru bisa disembeli dan dagingnya dijual setelah dikembang biarkan 2 tahun bukan 1 hari dan langsung untung 4% dan tidak mungkin 2 tahun untung 2 kali 1.440% alias 2.880% kan tidak mungkin nah kita lanjut satu lagi deh bagaimana kalau ambil yang paling mahal 33.500.000 dengan masa pemeliharaan 35 hari yang artinya modalnya baru Anda bisa tarik setelah hari ke 35 nah Anda taruh uangnya 33.500.000 baru 3 hari Anda dapat bonus dan profit harian kemudian dia bubar kalau itu terjadi maka Anda adalah bebek terdungu di Indonesia bebek terdungu di Indonesia yang paling tidak pernah habis saya pikirkan dan membuat saya gemes banget kok masih banyak saja bebek-bebek dungu yang percaya dan mau investasi meski tidak pernah melihat sapinya juga meski tidak tahu nama perusahaannya alamatnya di mana dan mereka tidak curiga bisa dapat profit harian padahal sapinya belum disembeli bagaimana bisa kasih profit bodoh banget bodoh banget sapi belum disembeli sudah bisa kasih profit bisnis apa bisnis apa bebek-bebek dungu ini tidak sadar kalau uang yang diberikan ke dia itu sebenarnya uang dia sendiri dan uang-uang bebek-bebek dungu yang dia jerumuskan ke dalamnya ya seperti money game ponzi yang sering saya bahas nah kita lihat lagi disini ketika Anda ikut disini Anda setor uang yang tadi asumsi yang 200 ribu siapa penerima uang 200 ribu itu bukan nama PT rekeningnya nama orang pribadi Anda lihat disini dia pakai rekening nama orang Indonesia Stefanus Neno di BCA dengan nomor rekening 821-06-08-8258 kok mau ya para investor sapi ini mengirim uangnya ke rekening perorangan bukan rekening perusahaan jadi para investor ini sebenarnya berbisnis dengan Stefanus Neno atau perusahaan sapi sih bingung kan nah oleh karena itu jelas orang Indonesia ini yang nantinya juga akan membawa kabur uang Anda percaya saya jadi jelas website penawaran bisnis pastur ini dibuat asal-asalan dengan alamat fiktif yang berlokasi di Amerika yang juga tidak ada alamatnya dan pembuatnya sebenarnya tidak terlalu bodoh sih karena dia menganggap bebek-bebek dungu itu lebih banyak dari mereka tetapi dia tidak sadar bahwa kalau ada orang yang ngerti sedikit saja digital forensik yang sederhana sekali yang seperti saya lakukan maka akan bisa langsung mencium bau busuk penipuan ini tapi pak yang mengajak saya sudah memperlihatikan kok dia dibayar iyalah kan sudah saya terangkan bahwa bisnis seperti ini pasti ada orang-orang yang dibayar terutama kaki tangan awalnya yang kemudian jadi leader-leader bebek-bebek dungu ya kan pasti harus ada kalau nggak bagaimana bisa memberikan kesaksian nah dengan memberikan kesaksian ini maka akan semakin banyak bebek dungu yang bisa ditipu oke nah begitu proses perekrutan atau penjurumasan bebek-bebek dungu ini stuck makin sulit karena makin banyak orang yang nonton video seperti ini maka bisnis ini pasti bubar dan Stefanus Neno pasti akan jadi buronan seperti halnya kasus Ali Mama penerima-penerima marketingnya jadi buronan sekarang oke nah bagi Anda yang sudah telanjur di bisnis ini jangan jerunguskan bebek-bebek dungu lainnya cukup Anda sendiri yang jadi bebek dungu ambil uang dan bonus profit harian Anda selama Anda bisa dan begitu masa pembiakan Anda itu misalnya Anda ambil yang 10 hari ambil yang 3 hari selesai tarik uang Anda secepat mungkin karena bisnis ini tidak akan tahan lama tadi saya katakan websitenya dibuat 12 Oktober sekarang sudah sebulan lebih kira-kira seminggu sudah 5 minggu kalau kita hitung dari nama website bisnis seperti ini tidak akan lewat dari 2 bulan artinya dalam 1 sampai 3 minggu ke depan bisnis ini pasti bubar percaya saya kalau Anda masing tidak percaya urayan saya dengan bukti-bukti yang jelas silakan main silakan main dan Anda akan nangis-nangis-nangisnya begitu uang Anda akan dibawa kabur oleh pastur ini oke demikian bedahan saya pada kali ini silakan share kepada teman-teman saudara kerabat Anda supaya mereka terhindar oleh penipuan busuk pastur seperti ini terima kasih selamat menikmati